Is, 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 is. Sebel banget deh. Kenapa sih, Syah? Ngomel-ngomel terus. Ih, masa ya? Ada yang ngomong kalau orang introvert itu susah sukses. Ah, itu mah mitos. Kesel deh, sebagai orang introvert kan jadi kayak tersinggung gitu. Tersinggung? Anda tersinggung? Ya udah, supaya nggak tersinggung, kita klarifikasi aja. Hai, balik lagi ke episode sekian dari Podcast Smart. Yes, yes, yes. Ada sebuah informasi yang cukup mengagetkan pemirsa. Kayak ini ya, pembawa acara gosip ya gitu. Julitnya sih udah dapet. Julitnya udah dapet ya, lucunya yang masih kurang ya? Masih kurang. Lucunya yang masih kurang ya? Masih kurang. Oke. Perlu diimprove, nggak apa-apa. Tadi ada yang bilang kalau misalnya introvert itu katanya susah sukses. Wah, ini membuat orang-orang yang punya jiwa introvert itu menjadi emosi ya, Bung? Emosinya tapi di dalam, di pendam ya karena introvert ya. Tapi mungkin banyak juga spekulasi di luar sana bahwa introvert itu orangnya susah bergaul. Introvert itu pemalu, nggak bisa jadi leader. Atau mungkin introvert itu nggak bisa ngomong di depan banyak orang. Itu kita akan patahkan semuanya di saat ini, di podcast ini gitu ya. Yes, yang lebih-lebih lagi bilang bahwa introvert itu kayaknya nggak percaya diri deh. Terus pendiam, bisa apa sih orang introvert? Aduh, kita kasih tau dulu Syah, ternyata ada orang-orang sukses di luar sana yang ternyata mereka tergolong orang introvert. Yang pertama, aku mau kasih contoh untuk kamu yang mungkin juga ngikutin dunia persahaman. Pasti udah tau bapak saham ya, Warren Buffet. Yang dimana ternyata di awal karirnya Syah, dia tuh sempat ikut seminar. Gimana caranya untuk bisa mempunyai hubungan baik dengan rekan kerja. Sampai segitunya. Tapi ternyata dengan kekuatan dia menganalisa dan juga merencanakan sesuatu, dia juga bisa jadi sukses. Ya, luar biasa. Ini sama juga nih, pengalamannya sama yang dialami oleh Bill Gates ya. Ketika dia punya perusahaan kan yang udah besar tuh luar biasa. Udah banyak kan karyawannya yang bekerja di sana. Nah, otomatis dia harus menjadi orang yang lebih socialized dong. Harus bersosialis sama siapapun gitu karyawannya. Akhirnya dia belajar juga untuk menjadi seorang yang lebih terbuka, lebih bisa berkomunikasi dan sebagainya. Padahal, Bill Gates di satu sisinya adalah seorang introvert. Nah, satu lagi yang menarik. Pasti tau dong, salah satu serial yang sedang hits diperbincangkan, bukan serial sih ya. Bisa dibilang serial ya? Bisa, bisa. Sumber seri ya, yaitu penulis dari Harry Potter, J.K. Rowling ya. J.K. Rowling. Ternyata, Syah, di awal dia suka menulis ya, di umurnya yang ke-6 atau ke-7 ya, dia tuh sempat mengalami frustasi karena takut minjem pena untuk menuliskan ide Harry Potter. Wow, berarti ini saking takutnya ya. Gak mau ganggu orang, ibaratnya gitu. Gak enak deh. Nah, ini beberapa kelemahan-kelemahan introvert yang mungkin nanti kita akan bahas ya. Tapi kita gak mau fokus ke kelemahannya, kita mau fokus dulu ke kelebihannya. Karena kalau misalnya kamu terlahir sebagai orang introvert, itu bukan suatu hal yang mengecewakan, tetapi justru itu juga hal yang bisa kita maksimalkan kok ya. Karena dibalik kekurangan, pasti ada kelebihan dong, tentu saja kan. Oke, kelebihan dari introvert yang pertama apa tuh, Audrey? Oke, kalau menurut aku, kita kan sama-sama introvert. Iya sih. Oke, kalau introvert itu yang pertama, dia pintar mendengar orang lain. Dia bisa menjadi good listener. Nah, banyak juga data yang menunjukkan bahwa kan banyak leader di luar sana yang merupakan introvert ya. Itu mungkin juga menjadi satu kelebihan ketika seorang leader bisa mendengarkan orang lain. Jadi, dia bisa mendengarkan masukan, insight-insight dari orang-orang lain, sehingga dia juga bisa menggunakan apa yang menjadi masukan orang untuk kebaikan ke depannya. Baik, baik. Yang aku alami juga gitu ya, karena kita juga suka introvert, kita menyukai kesendirian. Orang introvert itu suka sendirian, walaupun basisnya ya, Kalau orang introvert itu ya, mengambil energi ketika dia sendiri, dalam keadaan sendiri gitu. Nah, kita menyukai kesendirian. Jadi, ya kalau misalnya sendiri juga ya nggak apa-apa, aja aja gitu. Makan di restoran sendirian. It's okay ya, nonton bioskop sendiri. It's okay. Nah, itu dia salah satu kelebihan ya. Oke, tapi sebelum lebih lanjut, mungkin kita juga kasih tahu ya bahwa masih banyak mispersepsi tentang introvert. Jadi, orang-orang tuh banyak yang menjudge dirinya introvert karena dia pemalu, karena dia nggak bisa ngomong di depan, banyak orang. Padahal sebenarnya, kamu dikatakan introvert ketika kamu menyerap atau mercharge diri dengan ya menyendiri gitu kan. Kayak ibarat handphone harus di charge. Mungkin caranya mencharge itu ya untuk menyendiri gitu ya. Kalau misalnya teman-teman yang extrovert, ya ketemu dengan banyak orang, dia semakin dapat banyak energi. Kalau kita ya harus menyendiri. Sendiri aja udah cukup gitu untuk mencharge diri sendiri. Terus, orang introvert itu juga punya hubungan personal yang mendalam gitu sama orang lain. Jadi, ketika kita punya temen tuh, ya nggak usah banyak-banyak lah. Sepuluh temen tuh, ya nggak perlu lah. Nggak perlu bikin sampai geng yang gede banget sampai sekelas gitu ya. Yang penting untuk satu, dua, tiga temen aja tuh udah cukup tuh untuk orang introvert. Karena kita punya hubungan personal yang mendalam kepada satu, dua orang aja tuh kayak udah reket banget gitu. Jadi, nggak perlu banyak-banyak orang untuk menjadi temen kita. Itu sih yang jadi kelebihan dari seorang introvert ya. Dan dari sisi itu juga, di mana kita bisa mercharge energi kita dengan diri kita sendiri. Tapi, kalau andai kata ya, balik lagi ke isu yang tadi sudah dibahas nih sama Audrey. Ketika ada orang bilang bahwa, aduh, aku pemalu nih. Karena aku introvert. Kalau nggak, aku nggak percaya diri. Tapi ngomongnya, enggak deh, aku introvert. Gitu kan, suka ya. Jadi dalih gitu kan. Excuse untuk nggak melakukan hal-hal yang harusnya dia bisa lakukan gitu. Sebenarnya ini persoalannya adalah pilihan nggak sih, Audrey? Yes. Kan kalau misalnya pendiem, terus juga mungkin nggak bisa ngomong di depan orang. Itu suatu kemampuan dan juga sifat, Kak. Jadi, balik lagi, introvert itu bukan mengkotak-kotakan orang, nggak bisa ngomong dan lain-lain sebagainya. Tapi cuma mercharge diri gitu ya. Untuk mendapatkan energi gitu. Karena kan kita sebagai manusia butuh energi ya untuk melakukan aktivitas. Nah, kalau misalnya teman-teman yang introvert, ketemu banyak orang, dia akan terkuras tuh energinya. Nah, jadinya hal-hal seperti menyendiri itu menjadi energi tambahan untuk mereka. Oke, berarti ada hal-hal juga ya yang harus dipelajarin nih oleh para introvert. Kalau misalnya mau sukses di karir ataupun apapun ya di sosial. Yang pertama adalah kemampuan public speaking dan juga kemampuan bersosialisasi. Ini penting banget karena tadi, karena kita nyerap energinya sendirian, aja cukup gitu untuk mendapatkan energi. Ya, otomatis kita harus bisa untuk lebih bersosialisasi. Kemudian juga lebih pintar untuk public speaking. Karena kalau zaman sekarang nggak bisa public speaking kayaknya sulit ya. Sulit ya, nggak bisa menjual diri. Nggak bisa bernegosiasi, nggak bisa presentasi, itu kayaknya agak-agak menghambat karir gitu ya. Jadi, untuk teman-teman yang introvert, menurut aku harus break the walls gitu. Jangan sampai kalian membentengi diri dengan label introvert itu sehingga kalian nggak coba hal-hal baru. Jadi, kalau ada opportunity yang baru untuk tampil di depan banyak orang gitu ya. Ngomong di depan orang. Ambil aja dulu. Jangan pikirin ke belakangnya karena semua kesempatan itu kan proses untuk belajar ya, Syahya. Dan yang kedua adalah love yourself. Dan tingkatkan kepercayaan diri dan juga love yourself itu sendiri. Sadar bahwa ya emang saya introvert, tapi itu nggak menghalangi aku untuk melakukan hal-hal yang aku suka atau hal-hal yang pengen aku bisa lakukan. Nah, itu dia harus dibangun tuh. Karena kadang-kadang namanya introvert kadang-kadang nggak pede ya. Karena nggak percaya diri. Karena label di masyarakat itu ini, Syahya, udah negatif mungkin ya dengan introvert sendiri. Nah, itu dia yang harus dipupuk perlahan demi perlahan sampai nanti kita bisa. Ya, sukses sesukses Mark Zuckerberg, Warren Buffet, terus juga Bill Gates dan kawan-kawannya deh ya. Yes. Oke, itu dia obrolan kita siang hari ini. Siang, malam, pagi ya. Dimanapun kamu nonton video ini, semoga berguna dan juga bermanfaat. Kalau misalnya ada topik-topik yang lain, boleh juga ya komen di kolom komentar kita ya, Syahya. Yes, yes, yes. Dan pastinya kita menantikan atensi dari kamu untuk komen dan juga subscribe ya. Dan like video dari kita. Karena masih banyak informasi-informasi menarik yang akan kita hadirkan buat kamu. Dan ciu, untuk para introvert, tidak usah khawatir. Karena kamu pasti bisa sukses juga kok. Yes, semangat. Gimana? Seru kan kontennya? Kalau kamu punya topik-topik menarik untuk dibahas, boleh komen atau DM kita via Instagram di atradiosmartfm959. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa dinyalakan loncengnya ya. Aku Audrey, aku Tasya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!